Apabila ada seorang bersin dan mengucapkan Alhamdulillah lalu yang mendengar ini jamaah jadi satu orang bersin didengar oleh jamaah kaum muslimin yang dengar misalnya 100 orang pertanyaannya apakah cukup satu orang menjawab atau harus masing-masing semuanya mendoakan mana kira-kira yang benar jadi kalau misalnya kita saya bersin mengucapkan Alhamdulillah antum semua dengar nah sekarang yang menjawab itu cukup satu atau semuanya jawabannya ada beda pendapat di kalangan para ulama ada yang mengatakan satu sudah sah dan cukup mereka mengatakan karena ini hampir sama dengan menjawab salam karena kalau salam yang diucapi jamaah maka cukup satu mewakili yang lain dalam hadis sahih demikian sehingga mereka mengatakan demikian kuat dalam bersin ya maka andai kan ada orang satu bersin mengucapkan Alhamdulillah didengar oleh jamaah maka salah satu mereka sudah cukup menjawab dengan yarhamukallah namun ikhwan afiddin azakumlah sekali lagi ini bukan kesepakatan ada pendapat yang lain yang mengatakan bahwasannya menjawab bersinnya orang yang mengucap Alhamdulillah ini adalah fardu'ain bagi yang mendengar jadi apa dikini maksudnya tidak bisa diwakili yang mendengar pokoknya mendengar dia wajib menjawab dan pendapat inilah yang lebih tepat karena ada sebuah hadis Rasulullah mengatakan dan hadis ini lewat Bukhari tentang orang yang bersin Rasulullah mengatakan maka menjadi hak ya atas setiap muslim yang mendengarnya mendengar apa ucapan Alhamdulillah orang yang bersin menjadi hak atas ini para orang mengatakan hak atas hak kun ala ini menjadi artinya wajib wajib atas setiap muslim yang mendengar orang mengucap Alhamdulillah ketika bersin untuk menjawab dengan doa ya rahamu kallah akhrajaul Bukhari hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!